Walaupun sebenarnya bagi yang baru hadir Bagi yang baru hadir Anda bisa membuka Bit.ly Paywall SBM Disitu akan membuka website ini Jadi website ini saya buat khusus untuk acara ini dan mungkin acara sejenis Di universitas lain Jadi Materi yang ada disini semua bisa di copy Bisa di copy, bisa di reuse, bisa dimodifikasi terserah Gambar Queen itu juga silahkan dipakai Saya tidak akan meminta Ya royalty Terus filmnya sendiri bisa langsung di play di website ini Ini full versionnya memang satu jam Kemudian bagi Anda yang ingin tahu catatan saya waktu melihat film ini secara live Saya catat di sini Ada juga website itu Dan seterusnya Kemudian saya akan jelaskan sedikit mengenai self archiving Karena acara ini sebenarnya mengenalkan repository ITV Plus ini tentang publikasi Jadi kalau saya boleh mengulang film tadi Jadi kurang lebih penting yang dibicarakan ini Jadi kita itu peneliti, dosen peneliti ingin menghasilkan sesuatu dari riset yang tergiatan Tidak punya uang Maka ada public funding research Dari campus DITI, dari LBDP, dari mana lagi yang ada disini HBP Center Asah iglas, kalau asah iglas itu dari CSR Perusahaan Intinya public funding Begitu research selesai Kemudian Anda diminta mempublikasikan Maka Anda mengirimkan ke jurnal Itu sejak tadi saya tulis ini Demos konservatif komunitas Jadi dosen itu dengan bangga dibilang dosen Oh ini pikirannya terbuka salah Kita termasuk saya itu adalah Makhluk yang paling konservatif dan tidak mempunyai dosen Contoh Paper sampai hari ini itu BDF Mungkin berkembang jauh dari sejak zaman dulu Mungkin majalah ya Sekarang BDF BDF itu kan static Sementara ilmu itu kan berkembang Bahkan Anda mikir hari ini ngetik Mungkin besok sudah ingin merubah lagi Jadi pengembangan jurnal itu sekarang masalah itu yang dikembangkan Bagaimana kita bisa Men-submit multiple version of a paper Ada jurnal yang sudah multiple version Pertama nulis disubmit Asal sudah lolos screening proses Asal sudah lolos screening proses Tidak ada hal-hal yang menimbulkan kericuhan Tidak ada tulisan bumi daftar Tidak ada yang Hal-hal yang mengakibatkan Ada pertentangan Langsung tayang Setelah itu Review proses masuk Jadi review proses itu post publication Setelah tayang baru Reviewnya masuk Bahkan bisa public review Ada jurnal yang sudah seperti ini Nah setelah review proses selesai Anda boleh Menubah versi Dengan mengakomodir Apa hasil Review tadi Ya kan Dan versi yang lama Tidak dihapus Jadi orang bisa tahu sejarahnya Dan sekarang sudah model html Jurnal itu juga sekarang sudah full html Tidak lagi namanya online jurnal Tapi kita perlu tanya Kapan terbitnya setelah ini Nah namanya online jurnal Kapan terbitnya Terbitnya itu setelah selesai proses Langsung terbit Jadi sekarang ini Sedang begitu Nah Kita submit ke jurnal Yang sistemnya zaman dulu itu Model subscription Model subscription itu Kalau kita tidak Pelangganan koran kompas Kita tidak bisa dapet Koran kompas Kita dapet dulu lagi Kita harus bayarlah Kurang lebih 39 dolar Untuk sesuatu yang bahkan Belum tentu kita perlukan Coba bapak ibu beli mobil Itu kan tes Ya Tes Suka bentuknya Tapi waktu dipakai Kurang kenceng juga Enggak jadi beli Kan gitu Kalau dia ingin kenceng Suka bentuknya Pada saat dipakai Ternyata Shopbreaker kurang empuk Juga tidak jadi beli Tapi kalau ini Kalau anda membeli jurnal Say misalnya ITB tidak punya subscription Ke jurnal manapun Pada saat anda mengeluarkan Uang 40 dolar Bahkan yang anda baca Hanya apanya Hanya apanya Apsaknya Iya kan Jadi seolah-olah Kita mau beli mobil Cuma baca Strosur Dan kita harus beli mobil itu Dan tidak bisa dikembalikan Nanti pada mulut Bisa dipahami ya Jadi Film ini Kurang lebih memperjelas Hal-hal yang memang Sudah jelas dari itu Tapi kita menolak Untuk mengakui itu Karena kita Kurang lebih Buat yang tak Nah jadi Kurang lebih seperti itu Oke Sampai kemudian Ada perhitungan 35% profit margin Katanya si publisher Kenapa Profit marginnya Sampai 35% Saya juga kurang paham SBM orang itu Lebih tahu Tapi kurang Kurang lebih Yang sudah pasti adalah Seperti ini Ya kan Bahan dasarnya Apa? Hasil riset Makalah Apakah publisher Meneluarkan uang Tidak Pada saat Naskah Anda Masuk ke editor jurnal Kemudian editor jurnal Menugaskan Buneta misalnya Tolong Ini didik Apakah jurnal itu Membayar Buneta Tidak Tidak Saya sudah melakukan Juri saya sempat G.R Sekali Wah saya bikin 2-3 lembar Waktu saya masih Baru lulus S3 Dia juga melacak Yang baru-baru lulus Sudah saya kirim 3 lembar Terus sambil saya Nunggu Tanya-tanya Gitu ya Mungkin baru sekali Datang lagi yang kedua Saya kerjain lagi Ternyata Setelah saya tanya-tanya Tanya-tanya Masih mending ke jurnal Indonesia Jurnal SBM masih dibayangin Walaupun 500 ribu Tapi ada sesuatu yang dikeluarkan oleh Untuk bahan mentah Coba Ini ada semua orang Ada tidak bisnis Yang tidak mengeluarkan sesuatu Untuk bahan mentah Ada tidak? Ya ini Baru sini Nah Bahkan autornya saja Pada saat ini Di-download Atau diberi oleh 1000 orang Tidak pernah Masih mending Nulis Buku Tapi Begitu Anda nulis buku Akan berhitung Masuk tidak ke sini Reward system Ya kan? Sampai hari ini Di universitas manapun Termasuk ITB Uang Insatif akan keluar Pada saat Dosen menulis artikel Di jurnal Yang Punya grade terbentuk Q-nya Jurnal impact factornya Tidak ada Insatif buat Nulis buku Diti mengeluarkan Insatif Biar tapi untuk Penerbitannya Ya bolehlah Untuk penerbitan Sedikit Tapi Bukan insatif yang Eksklusif Jadi Jadi pada saat Kita mengirimkan Hasil riset kita Ke top jurnal Itu sebenarnya Urusan kualitas Atau prestis Tadi sudah disebutkan Pasti prestis Tidak mungkin Tidak karena Prestis Karena kalau Saya lihat di facebook Itu telah terbit Artikel kami Di jurnal Q1 Pasti prestis Regardless Risetnya memang Bagus Pasti prestis Yang diurus Karena dia itu Mas Q1 Seolah-olah Saya datang ke sini Hei Terima kasih Sudah hadir Saya hari ini Naik merah Seperti gintulah Kurang lebih Padahal Ke ITB Naik Daihatsu Juga nyampe Ya rasanya Memang lain Tapi Masih mending Daripada kita Mengirimkan sesuatu Ke jurnal Rasanya juga Tidak ada bedanya Sebenarnya Ya Ada sedikit bedanya Yaitu ini Pada saat Orang bilang bahwa Quality itu Terkait dengan P-review Ya Oke Sangat jelas Namanya jurnal Sudah terbit Pasti lebih banyak orang Percaya Jadi Bunyata akan lebih Percaya Mungkin Kalau jurnalnya itu Sudah berdiri 30 tahun yang lalu Dibanding jurnalnya Baru seminggu yang lalu Ya kan Tapi bukankah Itu juga prestis Ya kan Saya pernah Saya pernah Apa ya Nekat Saya Ya kan Saya masih Lekat Saya tanya Orang-orang Apakah Bapak Ibu Tidak bersedia Meridik Sertanya Berhasil Tidak juga Ya artinya kan Ada Ada Apa ya Aspek Nonsubstant Yang terlibat Disitu Apapun Ya kan Even misalnya Kalau kita Memang Oke Direview Yang jadi masalah Apa yang menghalangi Kita untuk mengirimkan Hasil riset Atau artikel itu Lebih bulu Ke seorang profesor Sudah kita Kenapa Kalau dibaca Dong Baru kalian Ada yang salah Kalau kemudian Dikirim ke jurnal Jadi sekarang ini Kita dalam posisi Seolah-olah Hasil riset itu Kita baru tenang Dan orang lain Baru mau baca Kalau ada Stempel Terbit di jurnal lain Seolah-olah Seperti Ya kan Suasananya Sekarang Seperti Ini Makanya Saya Bikin ini Saya Bikin ini Saya Saya juga Belajar Urusan Marketing Dan bagaimana Memanipulasi Pikiran orang Dan Dengan Anda adalah Anda Gaya Anda Adalah Ucapan Anda Adalah Pakai Kumis Adalah Kumis Adalah Pilihan Anda Mencerminkan Anda Itu pula Dengan Karya Karya Anda Adalah Anda Anda Tidak Tidak Berusaha Selama ini Kalau Posting di Facebook Kalau Bapak Ibu Perhatikan Tidak Jadi Tulis Paper Di jurnal Dalam Di tiap Tapi Kalau Di satu Ditulis Di satu Jadi Saya Sedang Tambah Bahwa Sekarang Memang Eranya Seperti Itu Untuk Ucapan Administrasi Sudah Ikuti Bukan Itu Menjadi Rendah Jauh Lebih Rendah Dibanding Kita Secara Substansial Memang Ingin Menyebarkan Itu Ilmu Kita Oleh Karena Itu Saya Gunakan Segala Macem Media Yang Ada Untuk Menjelaskan Apa Yang saya Lakukan Saya Memberi Contoh Yang Terakhir Saya Nulis Di The Transformation Nah Baru Saya Mengenalkan Diri Saya Erwin Saya Dosen Geologi Saya Fokus Di Bidang Hidrobiologi Air Tanah Jadi Saya Sudah Beberapa Tahun Meneliti Urusan Interaksi Antara Air Sungai Dengan Air Tanah Saya Nulis Di The Transformation Ini Ini Baru Hari Senin Sore Kemarin Terbit Dan Disini Saya List Masalah Saya List Metodenya Saya List Output Dari Grup Saya Di Geologi Disini Ada Link Satupun Tidak ada Yang Di Jurnal Seperti Ini Tapi Bedanya Dengan Yang Lain Saya Posting Semuanya Posting Kodenya Saya Pakai R Dalam Menganalisis Data Itu kan Berbasis Script Seperti Matan Saya Share Kodenya Saya Share Full Datanya Termasuk Ininya Kesimpulannya Silahkan Kalau ada yang Salah Jadi Namanya Impact Bukan Jurnal Impact Mestinya Tapi Komunikasi Komunikasi Bisa Terjalin Ya Kan Nah Oleh karena Itu Saya Melakukan Ini Saya Juga Blogging Blogging Blog Saya Itu Sejak 2007 Dari Satu Sekarang Ke Anak Jadi Empat Yang Pertama Ini Di Blog Saya Yang Paling Tua Ada Di Wordpress Masih Gratisan Di Website Ini Bahkan Saya Memposting Proposal Resert Karena Sekarang Ini Bisa Proposal Resert Dipublish Di Jurnal Ada Jurnal Yang Menerima Proposal Jadi Ini Proposal Resert Saya Tulis Di Caranya Gampang Saya Ketik Pakai Microsoft Bukan Microsoft Saya Sudah Lama Saya Ketik Pakai Google Docs Ini Saya Embed Kodenya Di Jadi Dokumen Live Proposal Ini Live Kalau Saya Melakukan Sesuatu Di Dokumen Itu Di Sini Pasti Berubah Dan Semua Orang Bisa Lihat Dan Sampai Hari Ini Saya Tidak Pernah Dicuri Banyak Orang Bila Gimana Pak Datang Dicuri Kalau Saya Di Balik Kalau Saya Ingin Berbuat Baik Salah Salah Hingga Jangan Dilarang Bisa Dibat Pada Saat Kita Men Share Sesuatu Bahkan Sebelum Dipublish Dalam Tanda Kutip Disini Ya Kan Orang Bila Kalau Metodenya Dipinjam Misalnya Ini Metode Saya Ini Adalah Ingin Memetakan Apakah Ada Pengaruh Pemakaman Itu Ke Air Tanah Di Sekitar Tahu Cibarunai Cibarunai Itu kan Makam Apa Yang Ada Di Sekitarnya Rumah Penduduk Apa Yang Terjadi Kalau Hujan Lebat Kan Di Apa Namanya Yang Namanya Jenasah Setiap Kilogram Menghasilkan 600 Millimeter Bridget Kalau Sudah Ada Decomposisi Apa Yang Terjadi Iya Kan Tidak Ada Ibu Kota Orang Mati Di Indonesia Di Krawang Ada Sang Yukuhil Ada Lestari Ada Al-Azhar Baya Tidak Ada Satu Apakah Terus Kalau Tidak Terbit Di Sini Terus Tidak Boleh Menampilkan Itu Coba Sayang Mungkin Caman Sekarang Ini Nanti Di Akhir Saya Jelaskan Jadi Kurang Lebih Masalah Ini Bahkan Global Problem Seperti Ini Dihalangi Ini Tadi Ada Orang Yang Istrinya Sakit Google Bagaimana Cara Membatin Dilihat Bahkan Untuk Sesuatu Paper Yang Tidak Perlu Dia Coba 40 Dan Seterusnya Nah Kemudian Model Bisnis Ini Dipicu Oleh Ini Jadi Zaman Dulu Yang Namanya Jurnal Itu Dikendalikan Oleh Asosiasi Asosiasi Profesi Sifatnya Pasti Non Profes Nah Mereka Ngobrol 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 Terus Bikin Majalah Maka Ada Majalah National Geographic Nah Itu Dari Perkumpulan National Geographic Nah Jurnal Ini Di Per-review Oleh Mereka Sendiri Nah Kemudian Ter-review Nah Kemudian Datanglah Orang Yang Bilang Ini Daripada Anda Repot Repot Ini Urusannya Urusannya Serah Ini Sayang Ya Anda Cukup Mikir Saja Kan Begitu Ya Tapi Saya Nari Bayaran Boleh Enggak Nah Mulailah Ada For Profit Motivation Yang Berawal Dari Non Profit Nah Sekarang Sudah Banyak Sekali Ini Jurnal Yang Begini Berawal Dari Komunitas Dibeli Oleh Dalam Tanah Kutip Dibeli Oleh Tanah Besar Terus Menjadi For Profit Ya Kan Di Blog Saya Yang Satu Lagi Saya Sudah Menulis Jadi Saya Melakukan Beberapa Banyak Cara Saya Juga Apa Yang Saya Lakukan Ini Saya Membuat Tulisan Di Blog Jadi Tulisan Di Blog Saya Sudah Mirip Artikel Sebenarnya Ada Data Dan Seterusnya Ada Grafik Di Sini Saya Menjelaskan Betapa Yang Disebut Commercial Publisher Sangat Rapat Sangat Banyak Dibanding University Publisher Society Publisher Ternyata Ini Ini Hanya Dari Satu Kata Kunci Kata Kunci Di Bidang Sosial Sayang Mestinya Ini Ternyata Sama Mau Kata Kunci Yang Saya Masukkan Ke Spokus Tentang Biologi Tentang Bisnis Tentang Apa Kalau Diberi Dan Nanti Jumlah Jenis Jurnal Yang Menerbihkan Maka Tidak Jawa Dari Ini Komersial Publisher Merajai Ini Saya Lakukan Macam Macam Termasuk Saya Tweet Twitteran Lumayan Sudah 10.000 Tapi Sejak 2010 Ya Dibanding Yang Lain Dan Saya Mengenal Secara Personal Orang Yang Di Wawancara Tadi Termasuk Yang Membuat Twitter Dari Twitter Saya Memang Berkomunikasi Dengan Dan Ini Buat Yang Sedang Sekolah On Dosen Saya Anjurkan Twitteran Karena Di Twitter Itu Ini Harus Login Bisa Dilihat Apa Namanya Yang Saya Ini Misalnya Lihat Profilnya Data Scientist Jadi Yang Profesor Banyak Yang Saya Follow Ini Ini Orang Belanda Jadi Banyak Sekali Pelajaran Yang Bisa Kita Ambil Dan Kita Juga Bisa Menyebarkan Suara Kemudian Kurang Lebih Seperti Ini Jadi Film Tadi Menjelaskan Situasi Seperti Itu Dan Bagaimana Kita Bisa Memperbaikinya Nah Di Dunia Sudah Dikenal Ada Dua Deklarasi Yang Bersama Dora Ini Ada Akronim Ada Leiden Manifesto Kurang Lebih Dua Proklamasi Ini Adalah Semacam Pernyataan Dari Orang Orang Datang Bahwa Mereka Tidak Akan Menggunakan Matrik Matrik Seperti Itu Yang Men Mengukur Kinerja Seseorang Terutama Pada Saat Lekrut Mereka Jadi Dia Tidak Melihat Anda Menang Publish Dimana Tapi Anda Mengerjakan Apa Itu Yang Mereka Jadi Dua Kalau Tidak Melihat Dari Apa Yang Menang Dipabrik Anda Mengerjakan Apanya Dia Berarti Melihat Di Semua Sisi Gitu Ya Pak Betul Kecuali Satu Mereka Tidak Akan Menilai Dari Mobil Apa Yang Anda Pakai Kita Menjadi Apa Consen Mereka Ya Jadi Ini Yang Dan Ini Blok Yang Berikutnya Kalau Ini Grup Saya Di Hidrogeology Di Geology Jadi Ini Yang Saya Lakukan Dan Kesimpulan Dari Film Ini Sebenarnya Itu Nah Sekarang Masalah Publishing Sekarang Masalah Publishing Jadi Kurang Lebih Proses Publikasi Seperti Ini Jadi Anda Sudah Nulis Begitu Kemudian Mengirimkan Ke jurnal Kemudian Dikirimkan Ke Radio Reviewer Memberikan Rekomendasi Apakah Ini Rejected Diterima Dengan Perbaikan Besar Perbaikan Not Nah Proses Ini Yang Ternyata Sudah Banyak Sekali Paper Mengungkap Ada Bias Contoh Misalnya Begini Kita Diminta Mereview Paper Oleh Seseorang Yang Tinggal Di Daerah Yang Sangat Berbeda Dengan Banu Dengan Ditebi Saya Tidak Akan Bilang Daerah Karena Nanti Mungkin Ada Orang Marah Tapi Bayangkan Kita Menerima Paper Dari Seseorang Yang Bahkan Di Tempat Itu Internet Belum Dan Dia Tidak Dan Dia Lakukan Adalah Menggunakan Pancak Indra Saja Dalam Mengamati Mata Tangan Kalau Etnografi Ada Ada Tahu Ini Riset Jenis Etnografi Tinggal Di Satu Tempat Blended Dengan Masyarakat Dan Dia Mengamati Mungkin Ada Kita Akan Apa Ya Mungkin Salah Satu Review Kita Ini Riset So Referensi Sedikit Sekali Misalnya Korong Ini Itu Ditambah Ditambah Ini Dengan Kesimpulan Belum Bisa Ditabitkan Bukankah Itu Bias Bayangkan Sekarang Orang Orang Ini Tinggal Di Negara Eropa Amerika Sementara Kita Tinggal Indonesia Sudah Jelas Yang Bahasa Inggris Yang Lebih Bagus Itu Tumpanya Lebih Banyak Kenapa Saya Meriksa Bahasa Inggris Pak Itu Saya Sampai Berdebat Panjang Dengan Orang Yang Mendukung Jurnal Jurnal Ini Saya Berpendapat Bias Itu Tetap Kemalasan Itu Pasti Akan Ada Melihat Artikel Bahasa Inggris Jelek Kita Misalnya Dosen Lihat Paper Mahasiswa Bahasanya Kurang Ya Ini Disendirikan Dulu Kalau ada Waktu Saya Lihat Lagi Pasti Ada Padahal Kalau Dia Menulis Dalam Bahasa Indonesia Mungkin Bisa Lebih Jelas Proses Proses Disadari Bukan Hanya Kita Saja Bukan Hanya Orang Asiat Minggu Asiat Selatan Saja Atau Global South Saja Orang Boleh Mengakui Ada Bias Jadi Saya Juga Nulis Rame Rame Ada Sekitar 30 Orang Yang Nulain Orang Bias Masalah Bias 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 Kemudian Setelah Diterima Terus Di Layout Ya Kan Di Layout Dari Disini Finally Publish Cantik Q1 Terus Anda Kirim Kirim Nah Kemudian Disini 6-12 Bulan Kemudian Mungkin Lebih Bahkan Anda Peneliti Yang Dengan Apa Ya Bangga Tapi Kali Ini Sudah Dijit Tahu Melihat Hal Itu Saya Lihat Oh Mungkin Dugaan Saya Ilmu Itu Ilmu Yang Tidak Dinamis Ya kan Geologi Paper 7 Tahun Tertahan Gembarnya Sudah Berapa Kami Paper Anda Di Dunia Bisnis Sudah Tertahan 7 Tahun Apa Kalau Urusan Indeks Halo Tau Itu Manyak detik Apa Iya Semua orang Juga Harus Berperilaku Seperti Persistensi Memelambangkan Persistensi 7 tahun Terus Agak Ponyol Saya Saya Jadi Apa Namanya Kurang Seperti Nah Apa yang terjadi Dalam durasi 6-12 Bulan Bahkan Itu Kan Enggak Enggak Pada Tawa Dengan Saya Kenapa Karena Di Indonesia Ada Hantu Yang Satu Lagi Yaitu Similarity Check Bukan Plagiarism Check Similarity Check Saya Bisa Bilang Begitu Karena Saya Sudah Bertemu Dengan Yang Buat Di LB Dan Mereka Bilang Kami Bukan Pendeksi Plagiarism Kami Mendeksi Mirip Bahwa Mirip 100% Tidak Harus Plagiarism Saya Bisa Buktikan Dokumen Mirip 100% Tidak Harus Plagiarism Jadi Ada Hantu Berikutnya Contoh Misalnya Begini Saya Pernah Eksperimen Sebenarnya Tidak Sengaja Saya Mengirimkan Artikel Ke Satu Jurnal Di Indonesia Di Jember Terus Disimilar Dicek Apa Yang Terjadi Pemirip 80% Terus Saya Lihat Report Jadi Rupanya Begini Kalau Saya Netik Pakai Google Docs Atau Platform Penulisan Online Yang Lain Ada Yang Pernah Pakai Platform Penulisan Online Tidak Semuanya Pakai Microsoft Word Ya Transervative Pernah Sengaja Pernah Jadi Saya Sudah Menghentikan Itu Sudah Lama Saya Nulis Pakai Dengan Cara Cepat Supaya Orang Cepat Tahu Apa Yang Saya Kerjakan Makanya Saya Enggak Pengen Google Docs Itu Kalau Saya Link Saya Open Dan Saya Sempat Share Ke Orang Lain Maka Bisa Di Google Bisa Ditemukan Artikel Saya Selain Ini Bisa Di Google Nah Begitu Dia Si Software Ini Software Pendeteksi Kemiriman Menggunakan Algoritma Yang Mirip Dengan Google Ketemu 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 Dokumen Saya Ya Pasti Ketemu Tapi Lagi Hari Sembukan Nah Yang Submit Itu Yang Terlalu Itu Yang Terlalu Sembukan Yang Terjadi Adalah Saya Download Dokumen Di Google Saya Ya 100% Buat Saya Malah Bodoh Sekali Similarity Checker Itu Hanya Mendeteksi 80% Kemudian Misalnya Hader Footer Terdeteksi Hader Footer Itu Terdeteksi Hal Yang Sama Daftar Pusaka Jadi Misalnya Anda Meriver Anda Polen Saya Maka Namanya Pak Menyitir Paper 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 Ibu Menyitir Paper 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 Dua Orang Lain Juga Begitu Kalau Anda Cek Paper Anda Itu Similar Ranty Cek Ada Juga Karena Menyitir Paper 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 Yang Lebih Aneh Lagi Adalah Kalau Anda Pakai Turnit Saya Sebut Ini sering Jadi Masak Kalau Anda Pakai Termit Ini Proses Proses Sistobar Ini Mengupload Sebenarnya Jadi Kalau Ibu Bapak Ngecek Dokumen Ini Seberapa Mirip Sebenarnya Mengupload Ke Repository Mereka Dokumen Di Upload Artinya Apa Misalkan Misalkan Penulis Misalnya Penulis Tiga Penulis Misalnya Tiga Yang Nomor Dua Mau Naik Pangkat Dua Di Ceng Kan Oh Masalah Penulis Pertama Naik Pangkat Belakangan Nomor Dua Di Upload Lagi Ini Makin Banyak Yang Kapot Nanti Makin Banyak Yang Bukan Dibenarin Sobrenya Yang Menganalisis Belum Diajak Itu Terjadi Masih Masih Merasa Memang Benar Benar Kita 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 Makanya Itulah Ketakutan Maka Saya Sampai Di Dalam Satu Blok Post Saya Saya Bila Begini Cara Supaya Tidak Terdeteksi Similarity Check Jangan Online Jangan Nulis Nulis Research Di Facebook Twitter Kalau Pakai Team Mahasiswa Jangan Lagi Survei Di Portret Post Instagram Jangan Karena Begitu Kalimatnya Mirip Kedetasi Ya Kan Algorimatnya Seperti Google Saya Ngetweet Apa Asal Tweet Saya Tidak Terprot Itu Bisa Terbaca Boleh Muncul Apa Yang Saya Tulis Itu Nah Kalau Rasa Ini Dengan Rasa Di Dalam Manusia Itu Sama Ya Terlihat Saksikan Similarity Similarity Jadi Similarity Checker Yang Betul Bukan Belagi Itu Ya Jadi Disitulah Kemudian Apa Namanya Banyak Banyak Sekali Ketakutan Seperti Itu Padahal Kita Punya Ini Pak Bulung Waktu Ini Orang Harus Tahu Kita Ngerjakan Apa Ya Dengan Sampai Pak Jokowi Bilang Apa Hasilnya Orang Orang Yang Di Koran Kalau Saya Bisa Mirip Surah Saya Bila Cari Di Skop Ada Semua Di Sini Mirip Surah Ya Gak Kalau Bapak Nanya Nggak Bisa Jadi Ya Di Artikel Saya Yang Di Conversation Itu Saya Nulis Di Bagian Akhir Ini Ini Penting Saya Buka Lagi Di Bagian Akhir Saya Sisipkan Pesan Jadi Banyak Riset Tapi Minim Upaya Penyebaran Informasi Di Era Internati Sangat Melimpa Dan Sangat Mudah Ditemukan Dengan Mesin Bencari Orang Itu Mau Mencari Apa Kalau Agen Artis Itu Thailand Scouting Nyari Bagat Dia datang Ke Cafe Oke Karena Performing Tapi Kalau Riset Tidak Ada lagi Datang Ke SBM Ayo kita Misalnya Pemda Anu Datang SBM Itu Punya Riset Tidak Usah Sebenarnya Pakai Google Ya Jadi Untuk Itu Para Pembuat Pebijakan Perlu Memahami Dan Memiliki Keterampilan Mencari Informasi Secara Jaring Saat Ini Mencari Asli Secara Jaring Di sisi Yang Satu Lagi Peneliti Sebagai Salah Satu Penghasil Ilmu Selain Punya Kewajiban Untuk Menulis Kemakala Ilmiah Perlu Juga Ditemukan Kesedaran Untuk Mengarsipkan Karya Secara Jaring Agar Karya Mudah Ditemukan Dan Repository Digital Library Betul Jadi Tidak pernah Tau Punita Itu Masih Gini Apa yang Bisa Dibunakan Untuk Beran Tidak 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 Bapak Sekarang Tidak 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 Merekomendasikan Kita Ke Open Atres Ajakah Atau Ikut Mengusung Kasisi Kalau Saya Lakukan Secukupnya Lakukan Secukupnya Minta Satu Kasisi Satu Untuk Jawatan Fungsional Itu Presiden Satu 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 Batasi 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 Tapi Berapa Tidak Setiap Hari Tidak 20 Mau Dua Tiga Boleh Tapi 17 Sekali Sampaikan Dengan Gaya Yang Berbeda Kirim Ke Jurnal Yang Bervari Tulis Di Media Sosial Yang Sering Sering Penyebaran Ilmen Sermon Sekarang Makanya Saya Membuat Slide Ini Saya Membuat Slide Ini Slide Ini Jadi Ini Saya So Ini Ringkas Jadi Main Intang Julu Jadi Saya Bikin Judul Self Archiving The Most Unselfish Perilaku Yang Paling Tidak Selfish Itu Selfish Itu Apa Bahasa Indonesia Hal Yang Paling Tidak Egois Yang Bisa Kita Lakukan Sebagai Peneliti Adalah Melakukan Self Archiving Oke Jadi Many Times You Look For Information And Cannot Find One Ya Kan Coba Misalnya Anda Mau Meneliti Tentang Daerah Anu Anda Google Seolah-olah Ke Saya Misalnya Geologi Daerah Anu Tapi Belum Tentu Belum Ada Orang Yang Mengerjakan Itu Atau Anda Menemukan Tapi Dia Terkunci Begitu Ya Diklik Tolong Bayar 40 Dollar Ya Kan Terus Nah Apa yang terjadi Jadi sebenarnya Ini Jadi kita itu Terlalu Kuai Ignoran Jadi Contoh saya tanya Melakukan Reset Tidak tahun 2017 Tapi datanya Masih disimpan Dengan Terstruktur Bayi Hanya Satu Mungkin Kali Sepuluh Jadi Data Berusia Setahun Setelah Itu Lupa Kemudian Dokumen Laborat Tidak Tersimpan Dengan Baik Informasi Metadata Tidak Tersedia Metadata Maksudnya Begini Jadi Pernah Enggak Punya Pemutar MP3 Itu kan Disambungkan Detik Mobil Kadang Kadang Nama Penyanyinya Muncul Kadang Kadang Nama Penyanyinya Enggak Muncul Padahal Kalau Dilihat Nama File Nama Filenya Ada Nama Penyanyi Tapi Kenapa Di Layar Mobil Itu Tidak Muncul Nama Penyanyi Karena Di Metadata File Tidak Diketik Ada Yang Pakai iTunes Kalau Di iTunes Itu Ada Daftar Lagu Kan Bisa Diklik Siapa Penulis Siapa Penyanyinya Album Itu Tidak Anda Isi Agar Pada Saat Setel Tidak Muncul Siapa Penyanyinya Bahkan Anda Menyari Siapa Penyanyinya Bingung Karena Tidak Ada Itu Metadata Nah Itu Tidak Dibuat Juga Kalaupun Ada Online Tapi Tidak Bisa Dicari Oleh Mesin Pecari Iya kan Bisa Juga Atau Anda Submit Di Akademia Atau Di Research Game Itu Sama Saja Itu Media Sosial Semua Yang Ada Tulisan Follow Sama Follow Share Itu Adalah Sosial Media Jadi Dia Model Bisnis Yang Lain Anda Submit Sesuatu Komersialkan Sama Anda Dalam Iklan Oleh Karena Itu Saya Giring Ke Arah Depository Karena Menjelaskan Depository Bisa Satu Sesi Sendiri Nah Apa Yang Harus Dilakukan Itu Self Archive Jadi Look For Open And Free Depository Ya Kan Di ITB Ada Check If your institution Maintains One Jadi Kalau Ada Di ITB Kalau Bisa Pakai Itu Ya Kan Atau Kalaupun Tiga Cari Depository Yang Yang Menyediakan Layanan Free Banyak Depository Contoh Fixer F-I-G-S-H-A-R-E Fixer.com Dia Membelikan Maksimum Sampai 50GB 5GB Untuk Satu Account 50GB Busar Zenodo Zenodo Itu Bikinan CERN Tau CERN Yang Nambah Nambah Particle Di Swiss Itu Nah Dia Access Capacity Repository Nya Di Share Untuk Public Free Open Itu 5GB Limitnya Per File Per File 5GB Busar Anda Unlimited Karena Sampai Hari Ini Saya Tidak Pernah Dengar Ada Yang Protes Space Saya Habis Zenodo Picture Kemudian OSF Nanti Saya Jelaskan Nah Ini Dia ITB Sekarang Punya Dua Ini Dan Ini Jadi Kalau Saya Perlihatkan Disini OSF.io Ini Baru Tahun Ini Bapak Ibu Bisa Meng-upload Sesuatu Disini Ini Satu Ini Satu Saya Setengah Empat Harus Ini Ada Saya Kebetulan Ada Jadwal Presentasi Juga Di Acara Up Is Super OSF To Punya Layanan Free Juga archy You Kapasitas Sangat Besar Satu File Ini Kurang Lebih Cheetal 5 Gig Insini Saya mencoba menggandeng OSF itu dengan ITB. Jadi sekarang semua yang di-upload ke sini ada ini. Dan ITB ada di antara orang-orang yang ini. Ini adalah link link aslinya. Nah ini. Jadi kalau kita sign in terus ini kita klik sign in through institution, maka nama ITB ada di jajaran universitas-universitas ini. Ada Cornell, ada MIT, ada New York University, dan sebagainya. Ada UCLA. ITB ada di sini. Satu-satunya universitas di Indonesia. Jadi begitu itu di-klik, maka masuk ke sini. Begitu masuk ke sini, maka Anda bisa sign in. Sign in through institution cari yang, eh sorry, Institut Teknologi Bandung. Biasa di-klik, sign in. Nanti Anda akan masuk ke ah, lagi error. Saya nggak tahu mungkin internanya. Jadi, Anda bisa menggunakan login AI3. Login student. Jadi tidak perlu bikin akun baru. Bisa login. Nah, begitu login. Rasanya ini sedang maintenance. Mungkin nggak ke-maintenance. Jadi, kalau Anda bingung dengan link-nya, cukup osf.io Open Science Framework. Sign in. Ini tinggal dipilih sign in institution. Nah, ini lagi error. Kalaupun tidak, Anda bisa login via email. Jadi, register via email juga bisa. Jadi, sign up bisa lewat email. Biasa. Nggak perlu email institusi juga bisa. Tapi, efeknya hanya satu. Efeknya, Anda tidak ada label ITB-nya di akun Anda itu saja. Tapi, kalau Anda sign in lewat institusi ITB, maka semua di-label-in dengan ITB. Jadi, Anda bisa sign in seperti biasa dengan email atau lewat Orkid. Ada yang tahu Orkid? Orkid.org Jadi, bisa membuat akun di sini dan akun ini dipakai untuk login. Bisa. Nah, kalau saya misalnya saya tunjukkan ya. Saya tunjukkan akun saya yang bukan di ITB. Jadi, ini saya menggunakan akun Orkid. Sudah bisa, tapi tadi kok belum bisa diakses juga. Sepertinya di ITB-nya sedang. Bedanya hanya satu. Kalau e-print itu server-nya ada di kita. Kalau OSF-nya server-nya ada di Amerika. Jadi, disertasi juga bisa mungkin ya? Bisa. Nah, ini adalah akun saya yang menggunakan Orkid yang tidak biaya ITB. Kalau yang biaya ITB, di ujung sana ada logo ITB-nya. Jadi, saya, contoh misalnya slide nanti saya presentasi, itu sudah bisa langsung di-upload di sini. Jadi, Anda tinggal bikin projek begitu ya. Terus, strukturnya persis seperti Google Drive. Nah, jadi, di sini ada storage. Di bawah storage bisa ada folder, bisa ada subfolder, bisa subfolder, silahkan. Dan, pahannya di-upload persis seperti Google Drive. dan ini sudah saya upload ini, slide saya nanti sore. Jadi, saya membiasakan diri begitu. Nah, pidato buru besar di ITB ini saya nggak tahu ke mana. Jadi, harus dibiasakan. Jadi, gimana supaya kita bicara, orang itu tahu. File-nya ada. Dan orang mau mengitir, jadi gampang kan? Kata si Anu waktu pidato buru besar. Gitu kan? Dia bilang begini. Nah, sekarang media, manapun itu sudah mewajibkan ada link. Seperti di conversation itu, minta link. Apapun yang ada, harus ada link. Di mana? Apa yang terjadi kalau kita mau menitir sesuatu yang belum ada link? Dalam bentuk apapun. Ya kan? Yang susah. Nah, ini kurang lebih. Tampilannya akan seperti ini. Nah, berikutnya, ibu dan bapak bisa memilih aksesnya. Jadi, tidak harus yang di-upload ke sini itu semuanya milik publik. Tidak harus. Anda masih bisa mengatur, ini ada dua tombol. Begitu saya klik public, maka dia menjadi public. Kalau saya ingin tetap masih private, menunggu saya sambil lurus, tidak ada masalah. Jangan di-click public. Di-embargo. Istilahnya di-embargo. Ada. Jadi, nah, begitu anda ke public, maka di sini ada DOI muncul. Nah, DOI ini dikeluarkan oleh satu lembaga yang bekerja sama dengan ORKID yang tadi saya sebutkan. Yang mengakibatkan dokumen ini bisa masuk ke profil ORKID. Jadi, kalau lagi bikin Siti kamu, terus ada yang ngacung, apa bedanya dengan Google School apa? Tidak ada bedanya. Bedanya satu, Google School mencari karya PowerPoint ini, PowerPoint yang sama, dengan robot. Ya kan? Crawlernya itu kan robot. Itu saja bedanya. Sementara ORKID, dia punya sambungan dengan DOI ini. Karena dia bekerja sama dengan Crossred. Crossred itu perusahaan yang menerbitkan kode DOI ini. Jadi, apapun dokumen yang Anda upload, dan dia menghasilkan ada DOI di situ, maka langsung masuk ke ORKID. Nah, saya juga sedang dalam berbagai media dan blog post saya, saya sedang mengadvokasi agar DIPTI merubah itu sign-in sistemnya SINTA itu jangan pakai focus ID, tapi pakai ORKID. Supaya artikel yang terindeks focus masuk ke situ, yang tidak terindeks juga masuk ke situ, repository seperti ini masuk ke situ. Jadi, karya ibu dan bapak itu lebih luas yang terekam oleh DIPTI. Harus bisa menjawab pertanyaan Pak DIPTI. Nah, jadi, saya biasa seperti ini. Contoh lain, saya biasa juga meng-upload data. Nah, slide ini, kenapa? Mungkin ada yang nanya, slide ini kan cuma PowerPoint Pak, datanya dari mana? Oke, betul. Slide itu, saya linkkan dengan project yang lain. Main projectnya itu project S2, di Mingang saya, di Arsitektur Landscape. Jadi, sebelum dia lulus, yang itu tidak saya publish. Itu juga bisa. Yang saya publish, slide presentasi sudah dua atau tiga kali dia ikan nulis, itu yang saya publish. Tapi link, datanya belum. Bisa juga diatur. Oleh karena itu, itu perlu ada penjelasan sendiri. Contoh ini ya, yang saya contoh, ini aja. Ini project S2 juga, dan ini kebetulan sudah lulus. sudah terlalu banyak, saya kerjakan. jadi ini project S2, yang sudah lulus. Nah, di sini, saya masukkan semua, ada manuskripnya, ada artboardnya, ada, bahkan referensi yang saya masuk, yang dicari oleh mahasiswa saya, kemudian dimasukkan ke reference manager, misal Mendeley, atau Zotero, data referensinya itu, saya masukkan juga. Kemudian, tabel, figure, itu semua, jadi, orang bisa menduplikasi artikel, project saya ini, ya kan, untuk keperluan dia. Caranya gimana, Pak? Gapan. Dia bisa melakukan forking ini. Jadi, kalau ada orang, misalnya, oh, risetnya bagus ini, mau saya inilah, mau saya coba buat riset saya, tinggal klik ini, maka satu project ini akan terduplikasi masuk ke akun fungsi yang melakukan forking. Persis seperti GitHub, kalau ada yang pakai GitHub, forking, tapi alur-alur ininya, alur penggandaannya tetap tercatat, itu menariknya. Jadi, orang gak bisa ngaku-ngaku. nah ini, di sini, ini tercatat semua. Ya kan? Jadi, ada komunikasi, kebayang kalau ini semua tergoogle, maka nanti riset di SBM ini tidak akan duplikasi. Mungkin nanti malah berseri. Kalau sudah ada seperti ini. Bahkan misalnya, mau membuat reprodukasi-represes untuk SBM sendiri, gak ada masalah. Jadi, kurang lebih seperti itu yang saya sampaikan. Jadi, poin yang pertama adalah kesimpulan kita, saya di sini, hasil dari penanyangan ini adalah bahwa ya, komersialisme itu ada. Jadi, jangan kita sering bilang begini, itu yang suka-suka dengan skopus, saya pasti gak pernah nulis. Terus saya balik, saya balik, Pak, kalau Bapak mau melarang orang merobat, apakah Bapak harus merobat? Tidak harus, ya? Tidak harus. Jadi, sekarang sudah tidak relevan, kalau ada orang, saya gak setuju dengan skopus. Orang melihat, dia pernah nulis seperti jurnal yang terindeks skopus. Sudah gak relevan. Jadi, jangan menanya-nanya. Jadi, itu yang terjadi. Jadi, komersialisme itu terjadi, tergantung kita sekarang mau mendorong atau membatasi diri. Karena tidak, tidak masuk ke dalamnya juga tidak mungkin. Tadi, misalnya administrasi. Jadi, menurut saya lagu-lagu sudah sangat terang. Nulis untuk syarat. penuhi saja diminta berapa? Satu, oke, dua. Selebihnya, coba setiap projek, setiap tesis, setiap itu juga disediakan dengan terbuka. Dan jangan takut dengan similarity check. Bisa berdebat itu. Bisa didebat. Kalau ada ini, kita bisa argumentasi. dan saya sudah kampanye-kan ini di grup LPPM dengan isinya dari profesor. Saya yakin walaupun tidak perlu berkomentar di Bapak Aja. Sekarang ini ada preprint. Preprint itu adalah dokumen versi pra-we-review. Komunitas internasional sudah mengakui itu boleh disambil ke suatu tempat. Nah, itu saya bikin final time. Boleh draft, mau disambil, bikin ini bersama. Lalu draft yang sama yang kiri. Ya? Ya, kok ada ya? Boleh. Kembali lagi, kita bisa berdebat. Ya kan? Sekarang saya tanya ya. Kita membuat sesuatu. Bila kita, ya terserah saya mau taruh kematasan. Kebetulan saja setelah saya taruh di sana, saya kiri ke situ. jurnal. Tapi kan sederhana. Begitu dokumen kita sudah diterima oleh jurnal, maka kita tidak boleh menerbitkan itu di jurnal yang setara. Tapi kita boleh menulis tulisan ringan tentang riset kita di blog. Itu boleh. Tidak diperlukan. Tidak diperlukan. Tidak diperlukan. Tidak diperlukan. jurnal menit saya menulis ini. Kan jurnal itu kan intinya hanya menyediakan medita untuk membantu Anda mengevaluasi hasil riset dengan direview dan menampilkan. Kan itu awalnya. Nah, jaman berubah. Bikin blog lima menit juga sudah terlalu lama. Bikin blog lima menit buah menit juga sudah bisa. Tayang juga kan. Bisa saya. Jadi sekarang harus diubah pemikiran itu. Tapi saya setuju yang sudah dikirim ke jurnal. Jangan dikirim itu jurnal yang lain. Itu saya setuju. Tapi kalau selama tidak dikirim ke jurnal yang lain, dikirim ke media yang bukan jurnal sama-sama, apa yang lain? Saya bisa aduk. mempercepat knowledge sharing untuk menguruskan angka 6-12 bulan tadi. Misalnya Pak, karena dunia mungkin berlaksin soal seperti apa atau dia misalnya. Ya, ya. Terus itu kan untuk mengoblin tadi peninggungnya. Terus yang kita babis yang tadi dia itu sebenarnya letih hanya abstrak buat peninggungnya, Pak. Ternyata tapi wallpaper ini masih ada di repot kita. Dan tidak ditaruh di mana-mana. Dibaca sama banyak orang. Terus. Kan dia membuat statistik dari negara-negara. Ya, ya. Terus. Dan sedikit yang minta full paper-nya. Oke, bagus. Nah, saya jadi berpikir abstraknya itu sudah dipresentasikan di seminar atau di mana-mana? Terus. 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 saya langsung kirim akbiter full paper-nya itu kan? Itu juga masih konservatif. Ya, ya. intinya sih begini. Maunya bagaimana? Kalau Anda cukup sabar menunggu sampai setahun lagi. Jalan. Ya, dong. Masa? Kalau saya gak sangat berpikir. Gitu. Paling, Pak. Ya, kan? Karena saya juga pernah nulis di salah satu blog saya kalau di Google itu mengunggah disertasi garing gratis kalau gak salah di Google itu muncul hati. Saya bisa buktikan bahwa policy jurnal-jurnal besar juga tidak melarang. Kenapa? Nanti gak terditek sama bubuk polar kalau misalnya kita sabit apa-apa kalau penasih kita ditek sama itu ditek sama itu ditek sama itu ditek sama itu ditek sama justru ini saya bilang harus ditek Anda sabit sesuatu online kalau tidak ditek oleh apa-apa ya percuma karena orang sepertinya di Google bukanlah lukun jadi kurang lebih seperti itu sekarang jadi kalau saya ya taruh, kan? draft artis itu di suatu tempat bisa duduk blog bisa di preprint server itu semua orang bahkan orang fisika sudah punya archive sejak akhir 80 jadi in archive itu bukan yang pertama ada site namanya archive arx e-f-a-i-v dot o-r-g isinya itu draft artikel yang belum pernah dipiliki dan semboyan mereka artikel Anda itu belum nulis artikel kalau belum tampil di archive begitu karena sudah komunitas lah komunitas lah mengandung di bawah tidak ada salah bahkan Elsevier saja yang kita suka tidak pernah melarang preprint itu ditaruh di suatu tempat dan kemudian dipublish di depan dia yang tidak boleh adalah setelah terbit versi yang final di upload ke research gate dengan logo Elsevier apa tidak boleh saya setuju kenapa ya sudah ada cerimanya dia kan melay out itu kan dia mengeluarkan uang itu ini sama ini kalau Anda taruh di research gate atau akademia nah ya Anda memang salah karena itu research gate pernah disu oleh mereka untuk bisa men-take down menghapus keuntungan yang itu tapi ada jurnal dan itu banyak yang membolehkan versi final setelah peer review itu dipublish dulu sesuatu yang belum mengandung lay out tapi sudah disetujui oleh peer review untuk terbit boleh namanya postprint oleh karena itu sebelum ibu dan bapak melakukan coba di cek self-archiving policy ada laman namanya di jurnal ada self-archiving policy disitu ditulis Anda tidak boleh apa dengan naskah Anda kalau preprint semua itu juga boleh kenapa boleh buat dia juga apa untuk buat saya yang masih punya tiga simpel sebenarnya begitu Anda nukleis masih punya anda ya terserah kalau kita lebih minggu tapi begitu Anda kirim ke suatu tempat baru Anda harus patung punya maturan mereka setuju kalau Anda tidak boleh mengupload versi final ya jangan kalau Anda tidak boleh mengupload versi yang sudah terpirit seperti saya bilang tadi ya jangan tapi kalau boleh ya upload kita saja yang kemudian berpikir nanti kan jadi dobel-dobel pak google sekolahnya ya kan bagus ya semuanya terdeteksi disini saja terus jadi seolah-olah salah akibatnya skor sintanya jadi menggul karena banyak dokumen sama sebenarnya jadi terdeteksi google sekolahnya yang salah kan bukan google sekolah yang salah itu kita pakai ngitung-ngitung sitiran ini tidak akan rafak ya terakhir dari saya saya juga pernah membuat artikel di blog juga saya bisa membuktikan dari satu kata kunci misalnya kata kunci X di skopo saya download artikelnya metadatanya saya bikin plot jumlah sitirannya maka saya bisa membuat plot dari tahun sekian sampai tahun sekian jumlah artikel itu setiap tahun naik pada durasi yang sama rata-rata jumlah sitiran per artikel turun masuk akal ya kan jumlah artikelnya naik yang baca yang itu-itu saja akibatnya yang menyitir jadi turun rata sitiran per artikel kalau dibagi jumlah artikel turun terus kita menghitung-hitung sitiran itu untuk bilang gunanya taruh dipinter dari sana ya dengan H-index begitu kan ya penampil apa nggak jadi ya nggak tahu apa yang ini silakan silakan